Wakil Wali Kota Jambi Dr. Maulana menghadiri acara temulapang petani, penyeluh dan peneliti. Dalam acara ini, Wawako menyerahkan bantuan 2 unit traktor dan 10 unit handsprayer. Wakil Wali Kota Jambi Dr. Maulana menghadiri acara temulapang petani bersama kelompok tani riski di Kelurahan Lingkar Selatan, Kota Jambi. Kegiatan ini merupakan agenda dari kegiatan penyeluhan dan pendampingan bagi pertanian dan perkebunan di Kota Jambi tahun 2019. Acara ini juga dihadiri PLT Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Jambi, Narasumber dan 150 orang peserta. Terdiri dari petani, penyeluh, peneliti dan petugas pertanian lainnya. Dalam kesempatan ini, Wawako Jambi Dr. Maulana juga menyerahkan bantuan alat pertanian dan perkebunan kepada 7 kelompok tani, yaitu 2 unit traktor dan 10 unit handsprayer. Wakil Wali Kota Jambi menyampaikan terdapat beberapa program prioritas pemerintah Kota Jambi untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas petani di Kota Jambi. Salah satunya yakni membangun infrastruktur jalan untuk mempermudah menuju akses sentral pertanian. Maulana berharap melalui kegiatan ini dapat membantu penerapan teknologi tepat guna, sehingga produktivitas hasil pertanian dapat meningkat meski di lahan yang terbatas. Kemudian ada pula bantuan permodalan dan peralatan untuk petani, serta menyediakan marketing yang sesungguhnya di Kota Jambi. Saya hadir di Kelurahan Lingkar Selatan dalam rangka temulapang para petani, peneliti, penyuluh, dan pemerintah Kota Jambi. Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menggariskan beberapa program prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan pertanian dan meningkatkan produktivitas petani. Yang pertama adalah membangun infrastruktur yang mempermudah pada akses-akses sentra-sentra pertanian yang ada di Kota Jambi. Di jalannya diperbaiki, kemudian yang kedua membantu penerapan teknologi tepat guna. Makanya hari ini ada dua doktor dari Badan Pengembangan Teknologi Pertanian, memberikan penyuluhan. Karena di kota ini lahannya sangat sempit, dibutuhkan teknologi tepat guna untuk meningkatkan produktivitas. Yang ketiga adalah bantuan akses permodalan dan peralatan. Hari ini juga sudah dikasih traktor dan lain-lain supaya produktivitasnya meningkat. Yang keempat kita menyediakan marketing yang sesungguhnya di Kota Jambi. Semua bahan pokok, bahan hasil-hasil pertanian masih kurang dibandingkan jumlah penduduk yang tadi saya ceritakan. Kalau malam Rp70.000, kalau siang bisa sampai Rp1,2 juta. Itu membutuhkan makanan semua, bahan-bahan yang berkualitas dan bergisi. Oleh karena itu, ini adalah motivasi. Dan temulapangan ini memandukan beberapa keinginan antara petani, penjuluh, dan peneliti untuk bisa mempopulasikan kebijakan di tahun. Itarizki, Jek TV melaporkan.